Tim Kampanye Daerah atau TKD Provinsi Banten, Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran menggelar konsolidasi di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu 29 November 2023. Konsolidasi dipimpin langsung oleh Ketua TKD, Ayrin Rahmidiani, bersama Koordinator TKD, Andra Soni, Sekretaris TKD, Iti Oktav Yejaibaya, dan dihadiri oleh seluruh TKD di Banten yang digelar secara tertutup. Terkait strategi, mantan wali kota Tangsel, dua periode tersebut mengaku tidak bisa disampaikan ke publik karena bersifat internal. Namun dirinya menargetkan pemenangan di delapan kabupaten kota di Banten. Menurutnya sudah ada lima kabupaten kota yang melakukan konsolidasi dan tinggal tiga kabupaten kota lagi. Sampai target semuanya, semuanya menang. Dengan targetan tentu kita harus berpikir target optimis untuk bisa menambah daya semangat kita tentunya di kabupaten kota. Jadi mudah-mudahan dengan rapat hari ini, konsolidasi, kemarin 45 kabupaten sudah dilakukan, dan insya Allah sisanya tinggal tiga lagi. Mengatakan pihak yang akan memfokuskan semua wilayah di Banten. Termasuk, nanti rencana kedatangan Capres dan Cawopres Prabowo Gibran ke Banten akan disiapkan. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.